Ini tadi sudah video bosku Cuma ada beberapa orang yang tidak terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bosku Sebelum aku mereview permintaan-permintaan netizen bosku ya Untuk review jaket ANF KWNN yang aku beli Aku mau baca-baca komentar netizen dulu bos Terima kasih buat kalian yang selalu mendukung channel aku Mulai dari dulu sampai sekarang bosku ya Jawab pertanyaan-pertanyaan netizen yang belum saya penuhi bosku Bang coba review tengah malam untuk makam kembang kuning Jadi kemarin itu ceritanya begini bosku Pas saya lagi nge-vlog di pasar Hupang Info drifting kemarin bosku ya Aku ke makam kembang kuning bosku Dan setelah aku review-review makam kembang kuning Terus aku masuk-masuk ke sebelah utara, sebelah selatan bosku Seumur-umur kalau malam hari saya nggak pernah ke makam kembang kuning bosku Pas kesana ya sedikit kaget disana itu banyak gerombolan orang Ada beberapa wanita sih disana bosku Di gelap-gelapan itu bosku Pas aku mau balik bosku yang disebelah utara itu gelap banget Pas aku balik terus tiba-tiba ada yang nyegak saya dua orang bosku Tinggi besar satunya itu tinggi besar agak ngomong bosku Terus disuruh hapus videonya Aku pengen tahu alasannya kenapa Soalnya kan disana kan makamnya kan makam umum bosku Milik pemerintah Pas saja berhak untuk ngambil-ngambil video disana Soalnya tidak ada larangan disana bosku ya Soalnya orangnya itu bilangnya dengan nada rendah bosku Gini mas nanti kalau direkod nanti viral kan kasihan yang mbak-mbaknya yang disini Mulai nyantel bosku Berarti disini tempatnya ya gituan lah bosku Akhirnya videonya habis aku cuma dapat video ini bosku ya Ini tadi sudah video bosku cuma ada beberapa orang yang tidak terima disuruh hapus Jadi daripada kita eker-ekeran dihapus bosku yang penting aku nyampe lah situasinya seperti ini Soalnya saya pakai kamera Bukan kamera action yang bisa disembunyikan bosku ya Ada beberapa yang pegang mungkin preman atau mungkin yang pegang mucikari atau apa bosku ya Semuruh umur saya nge-vlog di Surabaya ini baru dua kali bosku Pertama kali ditunggu palawan Dilarang sama gak tahu itu preman atau apa Gak tahu Puan gak boleh ngeliput Tapi kalau ditunggu palawan aku memang ngeye bosku karena disana itu memang tempat umum Dan alasannya untuk menghapus yang aku report itu tidak masuk akal Alasannya nanti mas kalau viral nanti tunggu palawan ini ditutup sama support BP atau bla 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 Kan gak masuk akal bosku Soalnya support BP nya setiap pagi setembahnya di depan BI bosku kan gak mungkin kalau mau ditutup ya ditutup dari dulu lah Karena kalau ditunggu palawan kan memangnya inisiatifnya wali kota memang bosku Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat gak mungkin ditutup Kalaupun viral mungkin malah lebih bagus untuk pelapak-pelapak disana bosku Semakin banyak orang tahu semakin banyak orang yang belanja akan begitu bosku Jadi aku sempat kotot-kototan ditunggu palawan dulu itu bosku Akhirnya gak jadi aku hapus Terus orangnya itu mingkat bosku Di makam kembang kuning memang aku sadar diri lah bosku Mereka kan cari makan Aku gak mau ikut campur usaha mereka Akhirnya nanti kalau malam ada rahasia kan kasihan mereka yang mau cari makan bosku Sebenarnya sih hal-hal yang begituan kan tidak bagus bosku ya Tapi ya jalan hidup manusia kan beda-beda bosku Pantau jaket parasit berapa bang? Sebenarnya jaket parasit itu pernah saya ulas dulu bosku Satu tahun yang laluan lah atau delapan bulanan yang lalu bosku Untuk jaket parasit kalau memang untuk update terbarunya nanti aku coba review tipis-tipis bosku Harga parasit itu berapa bosku ya Coba sekali-sekali buat konten jalanan jin yang branded jalanan jin yang branded bosku ya Bukan yang brand terkenal bosku ya Yang branded kan yang bermerk bosku Beda dengan yang brand terkenal Nanti aku review tipis-tipis harganya berapa Sekisaran di harga berapa bang? Ditunggu bang Kalau di ngagli barangnya gimana? Diliput bang? Kalau di ngagli itu sebenarnya tidak banyak bosku ya Ada beberapa Kalau gak salah itu ada tiga lapak bosku Di trotowar itu Bukanya itu 4 jam 5 surian sampai jam 9 malam Untuk yang di ngagli nanti coba aku review tipis-tipis bosku ya Kualitasnya seperti apa Barangnya apa saja bosku Ditunggu review jaket ANF nya bang Ori apa bukan bang Sabuk kulit Kalau ada di review kisaran berapa bang Untuk sabuk kulit itu Kalau hari Senin sampai Sabtu itu jarang aku Aku lihat bosku ya Untuk sabuk kulit bekas Tapi kalau sabuk kulit baru-baru sih ada sih Kalau baru-baru sih mungkin ada beberapa sih yang baru itu untuk sabuk kulit Tapi untuk sabuk bekas itu di hari Minggu bosku Aku pernah nawar itu sekisar 35 ribuan lid asli bosku Kapan-kapan kalau Minggu aku coba review bosku ya Sekisaran 50 ribu ke bawah bosku Pokoknya gak sampai 100 ribuan lah bosku Banyak untuk sabuk kulit di hari Minggu bosku Pas di dekat-dekat jalan semut Penggir-penggir kali Kalau hari Senin sampai Sabtu Aku gak lihat sabuk kulit second bosku ya Ditunggu review jaket ANF nya bang Jaket ANF itu yang hijau kemarin aku beli bosku ya Yang jaket Yang jaket ini bosku Kemarin sudah Ini sudah langsung saya cuci Terus saya pakai naik motor bosku ya Review tipis-tipis aja bosku ya Untuk jaket ini Aku gak tahu ini Ori Apa Kawai bosku ya Kalau menurut kalian Ori apa kawai bosku ya Kemarin sempat ada angka 8 Kalau kalian nonton video saya yang kemarin Yang katoksidi wanita itu Aku kan sekalian beli ini bosku Kemarin disini ada 8 nya 8 nya aku copot Karena aku mau tahu bosku ya Seberapa lama pemiliknya ini Memakai jaket ini bosku ya Soalnya hijaunya aku pengen tahu Kalau dilepaskan otomatis Hijau di dalamnya ini kan beda sama di luar bosku Ternyata hijau di dalamnya ini sama Hampir sama dengan yang di luar bosku Berarti untuk pemakaiannya tidak terlalu lama sih bosku Kalau lama kan beda Untuk warnanya itu kan beda banget bosku Antara kena cuci, kena panas Sama yang di lapisan angka 8 ini bosku Ternyata kita lihat lebih dekat bosku ya Oke sebelum kita bahas Ini Ori apa kawai bosku Kan kemarin ada angka 8 disini bosku ya Aku ingin tahu seberapa lama pemilihnya ini Memakai jaket ini bosku Biasanya kalau jaket ada lugunya seperti ini Kita buka di dalamnya itu beda bosku ya Sama di luar Soalnya kalau di luar kan kena cuci, kena panas Dijemur bosku Terus pas aku buka ternyata Disini tempat letaknya Bekasnya 8, nomor 8 ini Tidak jauh beda dengan warna-warna di luarnya bosku Berarti memang jaket ini tidak terlalu lama sih Bekasnya untuk pemakaiannya tidak terlalu lama bosku ya Kalau terlalu lama ini kan Mestinya pudar Ini untuk yang bekas 8 ini kan Nampak baru bosku Ternyata nampak barunya seperti ini bosku Nampak kan Jadi tidak terlalu jauh beda Untuk perubahan warnanya bosku Menurut kalian ini Ori apa kawai bosku ya Nampak jahitan seperti ini Memang ada aku gogling-gogling itu jahitannya itu nampak di luar seperti ini bosku ya Nampak beda Biasanya jahitan seperti ini kan ada di bagian dalam bosku Variasi seperti ini bosku Resletingnya tembus bosku Terus resletingnya itu bukan dari plastik Ini dari besi bosku ya Kainnya seperti ini bosku Di dalamnya seperti ini Untuk mereknya di dalam Besar banget bosku Biasanya kan cuma segini bosku Buat naik motor Kalau buat naik motor kan nyaman Ini sampai ke leher bosku Jadi leher kita tidak hitam Cuma aku suka hijaunya Nah disini kemarin itu ada kayak di staples Sebelum saya cuci kan dibuka bosku Angka-angka kayak gini Ini bosku Ya ini Di staples Gak tahu ini maksudnya apa ini Gak ngerti 005081 Buat kalian yang tahu komen di bawah bosku Kainnya tebel banget ini bosku Untuk naik motor malam-malam enak banget bosku Tampak belakang seperti ini bosku Sakunya seperti ini Gak ada saku dalam bosku Sebenarnya aku suka sih ada saku dalam Untuk taruh dompet atau HP Menurut kalian ini KW atau original bosku Untuk bagian bawah karirnya tidak terlalu melar bosku Tampak depannya seperti ini bosku Kalau menurut kalian ini KW atau original bosku Yang pasti kayaknya ini tebel banget bosku Dengan kualitas jaket seperti ini 50 ribu Menurut aku sih ya standar bosku Kita capai-capai buat konten yang nonton tidak ada bosku ya Kalau menurut kalian konten yang Kiranya meledak buat konten apa bosku ya Kalau ingin konten ini tidak tutup Dukung terus channel aku bosku ya Ya aku bisa memberikan info-info Ya paling tidak bermanfaatlah sedikit bosku Terima kasih kerana bermanfaatnya Terima kasih kerana menonton!